Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GGNet Ya kembali lagi dengan saya Al Sulaiman Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana sih cara kalian untuk menghapus dual boot Atau menghapus boot OS yang masih menempel di BIOS Atau mungkin menghapus GNU Group Version 2.02 Ya jadi ini muncul ketika kalian sudah pernah menginstall seperti OS lain Contohnya Prime OS, Remix OS, dan sebagainya Ketika kalian menginstall OS tersebut Maka BIOS kalian atau boot kalian menjadi 2 atau dual boot Contohnya seperti ini Ketika komputer kalian dinyalakan Sebelum masuk ke Windows Maka akan muncul tampilan seperti ini guys Jadi kalian harus memilih akan booting menggunakan OS yang mana Ini tentu sangat mengganggu ketika kita menyalakan komputer kan Maka dari itu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus dual boot ini Jadi langkah pertama itu kalian harus uninstall dulu OS yang sebelumnya sudah kalian install Contohnya seperti Poenix OS atau Remix OS Caranya di search bar kalian tulis saja control panel Lalu kalian buka control panelnya Setelah itu pergi ke uninstall program Di sini cari OS yang sudah pernah kalian install sebelumnya Seperti Poenix dan Remix OS Berhubung saya sudah menginstallnya Maka di sini saya tidak perlu menginstall lagi Karena OSnya sudah tidak ada Langkah selanjutnya adalah kalian buka CMD Ketik saja CMD di search bar Lalu klik kanan pada command from dan run as administrator Setelah itu ketikan Dix part Lalu enter Selanjutnya ketikan list spasi Dix Di sini ada beberapa Dix yang saya punya Tapi jika kalian hanya memiliki satu Pilih yang Dix 0 Tetapi karena di sini saya memiliki dua Dix dan window saya ditempatkan di Dix 1 Maka saya akan memilih Dix 1 Tulis select spasi Dix spasi 1 Jika Dix kalian 0 Maka select spasi Dix spasi 0 Kalian bisa lihat Dixnya itu dari sini Dix 0 dan Dix 1 Setelah itu enter Selanjutnya ketikan list spasi partition Maka akan muncul beberapa partisi Di sini kalian pilih partisi yang tipenya itu system Maka ketikan select spasi partition spasi 1 Karena partisi 1 saya adalah bertipe system Setelah itu enter Selanjutnya kalian ketikan aside spasi letter Sama dengan X Setelah itu enter Langkah selanjutnya Ketikan exit lalu enter untuk keluar dari cmd ini Setelah itu buka lagi cmd Lalu run as administrator Setelah itu ketikan X Titik 2 lalu enter Selanjutnya ketikan CD spasi EFI Lalu enter Setelah itu ketikan dir Dan enter Bisa kalian lihat di sini ada beberapa EFI Di sini saya akan menghapus poenik OS dan remix OS Caranya ketikan RD spasi poenik OS Perlu dilihat Huruf kapital dan non kapital harus diperhatikan guys Supaya tidak ada kesalahan Contohnya di sini Contohnya di sini poenik OS P nya huruf kapital O dan S nya juga huruf kapital Samakan dengan yang ada di EFI Setelah itu spasi slash S Seperti ini RD spasi poenik OS spasi slash S Setelah itu tekan enter Dan di sini tekan huruf Y Lalu enter Maka poenik OS sudah terhapus Selanjutnya saya akan menginstall atau menghapus remix OS Lakukan cara seperti sebelumnya RD spasi remix OS Spasi slash S Setelah itu ketikan Y dan enter Tambahan di sini juga saya ingin menghapus yang Android Maka saya ketikan RD spasi Android Spasi slash S Enter Dan Y Enter Setelah itu ketikan exit Langkah terakhir Kita restart komputernya Setelah merestart kita lihat Apakah tampilan menu dua lebut seperti sebelumnya Muncul atau tidak Dan bisa kita lihat Ternyata sudah tidak muncul Alias sudah terhapus Ya guys itulah bagaimana cara kalian menghapus dual boot Atau menu JNU Group Version 2.02 Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya